Keluarga Indonesia, anak dan gawai ini saat ini kayaknya adalah sebagian yang sulit dipisahkan untuk mayoritas anak-anak. Terlebih lagi di masa pandemi banyak juga kegiatan yang memang harus menggunakan gawai, terutama untuk lejaji mereka, pembelajaran jarak jauh mereka. Tapi apakah ini sebenarnya merusak tatanan atau idealnya waktu screen time anak? Apa yang harus dilakukan? Apa yang melihat ini pandemi masih berjalan cukup panjang? Sebenarnya seperti apa sih yang harus dilakukan orang tua agar screen time ini bisa jadi satu hal yang tidak terlalu mengganggu pada perkembangan anak? Kita akan bahas bersama psikologi Tadam Mbak Ayu Sutomo. Iya ya, kondisi PJJ kemudian pandemi memaksa anak-anak untuk kemudian bergeser juga ya. Banyak adaptasi yang harus dilakukan oleh anak-anak. Salah satunya adalah adaptasi dalam aktivitas mereka keseharian yang biasanya keluar sekarang ada di rumah aja. Nah, di rumah ngapain gitu kan kalau orang tuanya kemudian kurang dapat memberikan simulasi, akhirnya kan jadi larinya bermain terus dengan gadget. Kemudian mendapatkan aktivitas mengisi waktunya di situ. Belum lagi juga ditambah dengan belajar juga harusnya di situ gitu kan. Mau tidak mau gitu kan, itu adalah satu hal yang memang harus dapat dihadapi dengan bijaksana bagaimana penggunaannya gitu kan. Kalau buat belajar memang mau gak mau kan harus dilakukan ya dalam waktu tertentu dia harus menggunakan gawai. Tapi kan di luar waktu itu sebetulnya ada waktu-waktu lain yang idealnya gawainya itu tidak digunakan gitu. Tetapi menggunakan atau melakukan aktivitas-aktivitas lain di luar penggunaan gawai tersebut. Biasanya ibu yang paling tahu nih berapa lama anak-anaknya menggunakan gawai. Ibu boleh menjelaskan biasanya sih sulung, anak kedua dan anak ketiga biasanya berapa lama bu menghabiskan waktu di depan gawai ataupun televisi? Tidak lebih dari satu jam ya. Kalau untuk, iya. Oke luar biasa. Ini luar biasa loh anak-anak zaman sekarang tidak lebih dari satu jam menggunakan gawai ataupun di depan televisi. Cara apa yang ibu dan bapak lakukan untuk mengajak anak-anak mengerti bahwa ada waktunya loh. Ini nih ajakin misalkan ada teman-temannya di luar tuh main di luar jangan lihat tapet terus. Atau koyak laki-laki suruh main bola, kasih bola atau ajak main bola sama kita. Atau sama teman-temannya koyak perempuan main berbi atau bajel. Kegiatan-kegiatan yang di luar aja. Nah ibu dan ayah yang kemudian sangat menyadari hal tersebut dan kemudian memberikan berbagai macam alternatif kegiatan untuk buah hatinya. Menggantikan gadget itu, itu sebenarnya satu hal yang oke banget gitu kan. Karena kan gak semua orang tua mau dan bersedia gitu untuk apa namanya memberikan alternatif kegiatan. Pak Doni dan Fauzia ini kan ada psikolog kita, Mbak Yusutomo. Mungkin ada yang ditanyakan terkait tema kita hari ini, screen time anak bersama psikolog kita silahkan. Kalau ini game-game yang seharusnya buat usia 4 tahun atau 5 tahun itu baiknya apa kita harus ngasih yang ada edukasinya terus, yang berhitung atau membaca terus atau boleh gitu yang bebas, yang hanya game, pure game aja gitu pilihannya. Oke kalau misal untuk anak 4 tahun sebetulnya adalah permainannya jelas harus permainannya sifatnya edukasi. Kemudian permainannya itu juga yang bersifat dua arah. Mainan edukasi itu biasanya ada pada saat kita mau download ada tuh untuk usia 4 tahun kemudian permainannya bersifat dua arah. Jadi kayak game-nya ngomong sesuatu terus kita diminta untuk mengucapkan. Nah tapi yang paling penting dari itu semua adalah usia 4 tahun pemakaian gadgetnya harus masih dalam pendampingan. Artinya adalah pada saat anaknya main kita ada di sampingnya. Oke. Kemudian ikut berinteraksi di situ. Oke jadi bener-bener harus paling tidak stimulannya ada gitu ya Mbak. Jadi nggak cuma anak menerima ordernya dari gamesnya gitu. Iya. Oke kalau bisa memang tetap ada komunikasi yang dibangun nih Pak selama mendampingi anak bermain. Mungkin ibu juga bisa sama-sama ikutan main ya tau permainannya seperti apa bisa belajar sama-sama. Bukan cuma kuantitas kualitasnya juga harus diperhatikan. Maka kan itu yang lebih bahaya lah kalau kita nggak perhatikan gitu ya. Oke makanya dari kecil seiring dengan pergembangan zaman seperti ini bahwa dunia online dan offline itu sudah menjadi satu hal yang menyatu ya. Batasannya tipis banget antara dunia online dan offline saat ini gitu kan. Penting bagi kita setiap orang tua untuk kemudian memperkenalkan digital literasi pada anak. Sedini mungkin. Jadi pendidikan tentang literasi digital itu harus masuk ke anak-anak sekecil mungkin. Bahwa dunia offline dan online itu sama ada sesuatu yang harus kamu perhatikan di sana. Nggak boleh bagi-bagi identitas ke orang yang nggak dikenal di sana. Ada etika-etika dalam bersosial media. Ada etika-etika untuk tulis komen. Kita harus berikan pemahaman juga ini dipakainya untuk apa. Boleh pakainya gimana. Kemudian ada hal-hal apa saja di sana yang mungkin kamu temui. Kemudian apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Ada loh yang namanya undang-undang ITE. Apa konsekuensi dari undang-undang ITE itu. Kedekatan anak dengan teknologi saat ini banyak bermanfaat. Kenapa? Karena nantinya pada saat anak usia dewasa, dia kemudian bekerja. Dia akan berhadapan dengan banyak hal yang kemudian mengandalkan kemampuan atau kecakapan dia dalam menggunakan teknologi untuk kesuksesan dalam pekerjaannya. Ini juga harus dibawahi. Pakai gawe boleh kok. Tapi harus bijak. Iya bener. Hakim, makasih banyak ya. Selamat pagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap sehat biar bisa terus berbahagia untuk keluarga Indonesia di rumah anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.